Salah satu cara agar video YouTube Anda itu bisa mendapatkan viewer setiap hari secara rutin adalah dengan menentukan kata kunci atau keyword yang tepat buat video Anda. Dan itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, kembali bersama saya Niko. Di video kali ini kita akan bicara tentang bagaimana caranya melakukan riset kata kunci atau keyword YouTube dengan beberapa tools yang saya akan ajarkan kepada Anda di video kali ini. Nah, pertama kita menggunakan yang namanya YouTube Suggestion. Itu paling mudah yang biasanya kita bisa cari di sini saja. Jadi, misalnya kita mau mencari kata kunci misalnya cara verifikasi akun YouTube. Nah, kebanyakan dari kita kan biasanya cuma ngetik. Kalau Anda lihat, ini yang disebut dengan YouTube Suggestion. Jadi, prediksi ya. Tepatnya prediksi dari YouTube. Dan ini sebenarnya sudah berdasarkan data-data yang dimiliki sama YouTube sendiri yang diurutkan dari yang paling rame pencariannya. Nah, bagaimana cara memastikannya? Yaitu kita bisa pastikan Anda pakai Chrome gitu ya. Kita Anda ketik aja keyword everywhere. Nanti saya akan juga berikan link-nya kepada Anda gitu ya. Kita klik aja keyword everywhere.com ya. Kemudian Anda klik install for Chrome. Jadi, saya akan ajarkan kepada Anda juga cara installnya gitu ya. Biar Anda nggak bingung. Nah, ini adalah tools atau extension Chrome yang bisa kita pakai. Oke, kita klik add Chrome. Add extension. Nah, kemudian dia akan download otomatis gitu ya. Nah, sekarang dia akan meminta untuk mendapatkan API key. Nah, ini caranya gampang ya. Anda masukkan Gmail aja. Klik email API key-nya. Nah, sudah dikirim. Kita buka. Jadi, setelah Anda masukkan email, nanti sudah otomatis dapat seperti ini gitu ya. Tinggal buka akun Gmail Anda untuk mendapatkan kuncinya. kuncinya. Nah, ini ya. Saya bilang Anda dapat API key. Nah, ini access your API key. Jadi, ini yang kita buka gitu ya. Kalau sudah, maka kita akan dapat API key seperti ini. API key ini kita copy. Kemudian Anda buka di... diklik aja. Extensi yang ada di atas. Kemudian, set ini ya. Jadi, klik bagian setting. Kemudian, nanti Anda akan diminta masukkan API key. Nah, di sini kita akan paste ya. Validate dan API key-nya sudah nyala. Seperti itu. Ini Anda bisa mengubah juga global atau US. Terserah Indonesia sih. Kebetulan memang tidak ada. Jadi, pakai global saja. Currency ini kita bisa ubah Indonesia rupiah itu boleh. Atau US dollar. Tapi, sebenarnya ini tidak terlalu kepakai sebetulnya. Jadi, kurang lebih seperti ini saja. Kita masukkan API key. Validate atau validasi. Kemudian, sudah terse. Tulisnya sudah bisa dipakai. Kemudian, saya akan close semua gitu ya. Saya close. Kemudian, saya akan coba refresh ulang di youtube.com yang saya buka. Maka, akan muncul namanya extension baru yang akan muncul di dalam youtube kita. Yaitu data baru gitu ya. Jadi, kalau Anda lihat. Memang sekiranya masih belum ada kelihatan perbedaannya. Tapi, kalau misalnya sekarang kita ketik. Cara verifikasi akun youtube. Nah, sekarang sudah ada muncul kayak data seperti ini ya. Jadi, ada 1300 pencarian setiap bulan. Jadi, kalau ada klik gitu ya. Maka, di sini Keyword Everywhere akan bekerja untuk mencarikan kita volume per bulan pencarian video atau kata kunci ini. Jadi, kalau Anda lihat ini kan ada volumenya 1300 per bulan. Artinya, ini adalah sesuatu yang boleh sekali untuk Anda buat gitu ya. Atau misalnya Anda mencari video apa lagi ya. Misalnya, nah cara memasang thumbnail youtube. Kita klik. Nah, cara memasang thumbnail youtube ternyata tidak ada pencarian bulanan. Jadi, kalau Anda sadarin. Di Keyword Everywhere pun kadangkala. Jadi, ada sedikit kelemahannya. Bahwa ini tidak mengambil atau tidak mendapatkan data apapun. Padahal, sebetulnya kalau Anda lihat di sini kan dapat pencarian. Seperti itu ya. Nah, makanya kita juga menggunakan tools yang kedua yaitu TubeBuddy. Nah, TubeBuddy seperti apa? Anda tinggal buka. Ketika di browser TubeBuddy.com garis meniring Nico Julius ya. Ini adalah referensi atau affiliate link saya. Dengan Anda mendaftar melalui link ini, sebetulnya saya akan membantu saya untuk lebih cepat mendapatkan fitur gratis dari TubeBuddy. Yang saya bisa share ke teman-teman juga di video-video yang lain. Jadi, sekarang saya juga masih mencoba gitu ya. Nah, caranya gampang. Sekali lagi sama kita tinggal install free on Chrome. Kemudian, kita klik add to Chrome. Oke, add to Chrome seperti ini. Kita klik add extension. Nanti biarkan dia download gitu ya. Dan otomatis install sendiri. Jadi, biarkan dulu aja. Intinya ditunggu. Nah, TubeBuddy ini sebetulnya banyak punya fungsi. TubeBuddy sangat membantu juga untuk kita gitu ya. Karena menurut saya, TubeBuddy ini benar-benar sangat membantu sekali kalau Anda mau melihat banyak hal di YouTube gitu ya. Oke, ini TubeBuddy sudah ditambahkan ke Chrome. Maka sekarang kita coba refresh. Biasanya nanti kita akan diminta untuk login dulu gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini. Saat kita refresh nanti akan muncul tombol TubeBuddy-nya. Biasanya itu di atas sini ya. Untuk feature TubeBuddy. Nah, seperti ini. Jadi, Anda tinggal klik. Diminta untuk sign in. Kita klik aja. Oke, kemudian Anda pilih channel YouTube-nya. Ya, pasti kan channel YouTube yang udah ada channel ya. Oke, kemudian Anda pilih channel YouTube-nya. Kemudian klik allow. Nah, kemudian tinggal tunggu aja. Oke, nah ini sudah sign in. Setelah Anda sign in, maka akan muncul seperti tab baru gitu ya. Di sebelah kanan. Di mana tab ini akan membantu kita untuk melihat kata kunci apalagi yang berkorelasi atau berhubungan dengan kata kunci yang sudah kita cari. Jadi, misalnya kita sudah tadi mencari cara memasang thumbnail di YouTube. Maka di sini ada juga ini ternyata orang-orang yang cari cara memasang thumbnail di YouTube Android. Cara memasang di YouTube Gacha. Cara memasang thumbnail di YouTube Android tanpa aplikasi. Seperti itu. Kemudian di sini Anda bisa lihat ada varian tag yang bisa Anda pakai gitu ya. Walaupun kalau ini masih feature-nya free, sebetulnya Anda bisa lihat di dalam masing-masing video. Kalau saya sih paling suka kayak gini. Misalnya Anda lihat ternyata ini O. Misalnya ada ini ya. Atau Anda melihat 3 video teratas. Misalnya saya akan coba cek video ini dulu ya. Yang baru 5 bulan. Kalau saya Jadi, kalau saya pause Oke, jadi Anda lihat ya. Waktu saya masuk ke dalam video yang saya pilih. Ada yang namanya Videolitics. Nah, ini feature yang TubeBuddy. Dimana di sini Anda bisa mendapatkan. Nah, di tinggi ini tuh ada tag yang dia pakai. Nah, di sini tuh tidak ada tag. Artinya, video dia ini viral karena subscriber. Menurut saya sih seperti itu. Walaupun memang bisa juga sih meranking. Di video saya yang lain. Saya bicara tentang YouTube ranking faktor yang bisa membantu video kita tuh lebih banyak ditonton orang. Nah, Anda bisa tonton video itu di card di atas kanan. Saya sudah kasih link-nya. Nanti Anda bisa lihat. Tapi karena ini tidak ada tag. Maka kita coba cari yang ada tag-nya. Kita coba lihat punya ini ya. Yang ketiga. Nah, kalau Anda lihat sekarang yang ini sudah ada tag-nya. Tag-nya itu feature yang kita pakai buat mengoptimasi ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini. Kalau misalnya saya memasukkan cara memasang thumbnail YouTube. Ada kata kunci-kata kunci yang sifatnya itu seperti thumbnail YouTube. Ini adalah kata kunci utamanya yang juga muncul di dalam judul dan deskripsi biasanya. Nah, begini ya. Seperti ini ada thumbnail YouTube. Dan ini juga ada thumbnail video YouTube. Thumbnail YouTube. Ini thumbnail di YouTube ya. Kemudian di dalam tag juga ada ya. Thumbnail YouTube. Oke. Dan inilah yang membuat kenapa YouTube itu tahu gimana cara meranking atau video ini harus di ranking kemana saja. Karena di sini ada dua kata kunci ya. Cara verifikasi. Di sini ada juga cara verifikasi. Ya. Di sini ada juga cara thumbnail video ya. Di sini thumbnail video YouTube. Oke. Jadi caranya itu simple banget. Anda tinggal masukkan atau mencari kata kunci yang relevan dengan kata kunci Anda. Yang Anda inginkan gitu ya. Sesuai dengan videonya. Kemudian di deskripsi harus masuk. Dan kemudian di bagian tag. Cara yang paling saya suka juga adalah tinggal ngikut atau ikut copy aja di sini. Saya nggak tahu kalau kita klik di search ranking. Apakah di tag ini video ini meranking gitu ya. Anda bisa klik search ranking. Show search. Nah ternyata ada ngeranking di bagian thumbnail ya. Nah Anda bisa copy. Untuk Anda copy clipboard gitu ya. Kalau memang saat Anda udah mengupload video baru gitu ya. Gunakan tag yang sama. Ya mungkin beberapa yang sifatnya branded. Branded hashtag seperti Bang Tutorial. Ini kan brandnya dia ya. Nah hashtag ini Anda bisa hilangkan. Udah Rp1.440 saya juga nggak tahu ini apa. Anda bisa nyapus tag-tag yang tidak relevan. Misalnya seperti itu. Intinya adalah yang paling utama adalah Anda harus menggunakan tag yang sifatnya kata kunci juga di dalam video. Dan kurang lebih itu yang bisa Anda lakukan untuk mencari keyword gitu ya. Dan sekali lagi kadang-kadang keyword everywhere itu bisa nggak muncul. Tapi ini juga menjadi salah satu indikator sebetulnya bahwa Anda nggak perlu takutin bahwa volume itu misalnya. Oh ternyata risetnya nol nih. Misalnya nggak ada yang cari. Jawabannya nggak gitu juga gitu ya. Selama Anda yakin bahwa ini ada orang cari. Nggak apa-apa buat aja. Karena itu juga yang saya lakukan di channel saya. Anda nggak perlu pusingin masalah viewer. Karena semakin sering Anda buat video gitu ya. Kalau Anda semakin sering buat video. Semakin banyak konten yang Anda buat. Intinya Anda akan mulai melihat namanya pattern atau pola. Di mana video apa sih atau tema seperti apa yang cocok dengan audiens subscriber Anda. Sehingga Anda bisa buat lebih banyak konten seperti itu di channel YouTube Anda. Jadi follow the trend aja. Jadi Anda nggak perlu bingung masalah. Kok nggak ada yang cari kata kuncinya ya. Karena jawabannya adalah pasti ada. Karena gini salah satu algoritma YouTube yang saya tahu juga. Kalau Anda tidak rajin posting ya. Kalau bisa itu postinglah seminggu dua kali minimal. Dengan Anda rajin mengupload video. YouTube akan memberikan reward dan video. Mungkin salah satu atau beberapa video Anda itu bisa direkomendasikan gila-gilaan sama YouTube. Sehingga mendapatkan viewers banyak sekali. Tapi dengan catatan Anda harus aktif sekali lagi. Oke. Jadi itu yang paling penting dalam membangun sebuah channel video. Nah kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini ya. Gimana cara riset keyword dengan nama YouTube suggestion. Feature di atas dengan menggunakan keyword everywhere. Dan juga menggunakan cubadi. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kalau memang ada yang ingin Anda tanyakan silahkan komen di bawah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin menjawab semua pertanyaan Anda. Dan juga jangan lupa subscribe di channel ini. Kalau memang video ini bermanfaat. Agar Anda bisa mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari saya. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.